Sudarlun abrasi mengganas di objek wisata Pantai Cemara Indah Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil. Dalam setahun terakhir, setidaknya bibir pantai sudah habis tergerus abrasi sejauh 10 meter. Abrasi para terjadi dua hari lalu ketika badai berkecamuk. Akibatnya puluhan pohon cemara tercabut dari akarnya dihantam ombak. Naas bagi sekitar 70 kepala keluarga yang memiliki pondok wisata di pantai itu. Pohon cemara yang tumbang dihajar ombak menimpa pondok mereka. Mau dia tarik sekali satu tahun. Tapi kalau tahun ini sudah mulai tiga kali atau empat kali. Satu tahun jalan pantai. Selain pantainya yang rusak Pak, apa pondok-pondok? Ya habis. Tentu. Batang cemara juga tumbang dia, ya kena pondok lah. Apa harapan dari para pelaku wisata di sini Pak? Apa ada? Enggak ada. Dia sendirilah macam mana lagi. Kepada pemerintah Pak apa harapan? Ya, enggak juga ada pengurus. Macam mana lagi tak bila. Dan hanya kita usaha sendiri supaya macam makan. Ya beginilah jatuhnya kan. Apa misalnya dibangun pemecah ombak atau sejauh? Nah, itulah. Dia bilang orang itu di 2020 baru ada pemecah ombak beronjong itu. Kalau sempat di 2020 ini udah habis. Bapak berharap secepatnya? Ya lah, harus begitu lah. Kalau supaya desa, tiga desa ini bisa selamat. Karena ini mata pencarian penduduk tiga desa ini? Tiga desa. Walaupun bukan tiga desa saja, maupun lima desa. Pantai Cemara Indah Gosong Telaga merupakan tempat mata pencarian penduduk empat desa. Masing-masing desa Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Selatan, Gosong Telaga Utara, dan penduduk desa Kampung Baru.